Agustiar yakin raup suara 70% di Kapuas Calon Gubernur Kalteng nomor urut 3 Agustiar Sabran didampingi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Alfian Mawardi, Agati Suli menggelar kampanye rapat terbatas di Kota Kuala Kapuas yang dihadiri oleh tim pemenangan, relawan, serta simpatisan Jumat 25 Oktober 2024 Dalam marahannya, Agustiar berharap kepada seluruh relawan, tim pemenangan agar selalu bersatu padu, kompak, solid dalam satu tujuan guna memenangkan pemilihan Gubernur Kalteng 2024 sehingga Paslon Agustiar Sabran, Edi Pratowo dapat mewujudkan cita-cita untuk melanjutkan pembangunan di Kalteng yang berkah Agustiar juga berharap tim serta relawan dapat lebih solid lagi dalam bekerja guna kemenangan dalam pelukup nanti sehingga masyarakat Kalteng akan lebih merdeka dari segala pemiskinan terlebih ketertinggalan dalam pembangunan untuk itu, Agustiar dan Edi Pratowo berjanji akan mewujudkan cita-cita dan keinginan masyarakat yaitu Kalteng berkah dan lebih maju baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur sehingga membuka keterisolasian sesuai dengan keinginan masyarakat dirinya juga optimis dan yakin akan memenangkan Pilkup Kalteng periode 2025-2030 dan terkhusus di Kabupaten Kapuas akan meraup 70% suara Dari Kuala Kapuas, Julian Syah, Tabengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi